Terima kasih masih bersama kami, pemirsa Aksi Damai Bela Palisinda kembali digelar di Kota Medan, Sumatera Utara. Ribuan masa aksi berbondong-bondong melakukan Long March kurang lebih 2 km. Long March Aksi Damai Bela Palisinda ini digelar masyarakat bersama dengan aliansi Mufakir Babdai bersama Umbad, Ampu, dan elemen mahasiswa di Kota Medan, Sumatera Utara. Aksi yang diikuti oleh ribuan masa dimulai pukul 8 pagi. Mereka melakukan Long March jauh kurang lebih 2 km dari titik Masjid Raya Al-Mashun Medan. Dalam aksi ini, jurubicara aksi menyampaikan persoalan Palisinda bukanlah persoalan rakyat Palisinda saja, tetapi juga kaum bos liben seluruh dunia. Sama halnya pemirsa, ribuan warga Banjar Jawa Barat juga turun ke jalan berunjuk rasa. Mereka memprotes pelangkaran hamberat yaitu tindak gedosida yang dilakukan Zionis Israel terhadap warga Gaza Palestina. Peserta aksi dari berbagai elemen ini berkumpul di lapang bakti Kota Banjar sejak minggu pagi. Demonstran mendesak Zionis Israel agar segera menghentikan aksi ke gym mereka dan meninggalkan Tandah Palestina. Aksi ini juga bergelar doa bersama untuk keselamatan dan kemerdekaan rakyat Palestina. Pemirsa untuk mengetahui bagaimana jalannya aksi Bela Palestina yang dilaksanakan di sejumlah daerah, kita akan bergabung dengan Aditya Triwah Yuderi dari Banjar Jawa Barat dan Nofri Afandi dari Medan Sumatera Utara. Pertama kita ke Banjar terlebih dahulu, sudah ada rekan kami, Dofri Afandi. Dofri, apakah aksi sampai saat ini terlihat masih ramai ya? Ya baik, karena telita dan juga pemirsa hingga siang hari ini, aksi masa Bela Palestina masih terpantau. Masih terus melakukan orasi-orasinya, di mana tadi aksi damai Bela Palestina ini dilaksanakan masyarakat Kota Medan sejak pukul 8 pagi dengan konsep Long March, di mana tadi masa berkumpul di titik Masjid Raya Almasun Medan kemudian melintasi jalan Brigjen Katamso menuju ke jalan Insinyur Haji Juanda dan melintasi jalan Sisingamaraja untuk kembali ke Masjid Raya Almasun Medan untuk melaksanakan orasi. Di mana masa aksi ini diikuti oleh berbagai kalangan, pria, wanita, baik itu remaja, dewasa, kaum ibu ataupun wanita dan juga anak-anak. Di mana dari aksi Long March sejauh 2 km ini juga turut ramai diikuti oleh para kaum wanita dan juga anak-anak yang menggambarkan ataupun merepresentasikan pembelaan mereka terhadap aksi untuk membela Palestina di mana banyak sekali korban, wanita maupun anak-anak atas kejahatan ataupun penyerangan yang dilakukan oleh Zionis Israel. Dalam aksi ini, masa menyampaikan beberapa statement diantaranya adalah persoalan Palestina dianggap bukan hanya persoalan rakyat Palestina saja namun juga persoalan kaum muslimin di seluruh dunia di mana di Palestina terdapat Masjid Al-Aqsa yang merupakan kiblat pertama umat Islam dan juga sekaligus menjadi masjid suci ketiga umat muslim setelah Masjid Al-Haram dan juga Masjid Nabawi. Mereka juga berpendapat bahwa pelanggaran oleh Zionis Israel atas puluhan resolusi PBB yang dihasilkan selama kurun waktu puluhan tahun telah menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian Palestina melalui PBB dianggap tidak efektif dan juga tidak solutif. Kemudian Masjid Al-Aqsa juga mengatakan solusi dua negara ataupun two-state solution merupakan solusi yang tidak masuk akal karena justru akan melindungi pihak Zionis Israel. Lalu Masjid juga menyatakan bahwa berbagai kecaman dan kutukan terhadap Zionis Israel tidak cukup itu saja namun juga harus diikuti dengan berperang ataupun jihad. Seruan jihad pun disampaikan oleh Masjid Al-Aqsa secara global dan meminta para negara-negara muslim untuk membebaskan Palestina dari penjajahan dan juga melepaskan diri dari penjajahan maupun menjadi negara khilafah yang menerapkan seluruh syariat Allah SWT. Masa aksi ini pun nantinya akan bubar sekitar pukul 12 siang yang kemudian dilanjutkan untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur tepat di Masjid Raya Al-Masud Medan yang lokasi tidak jauh dari lokasi aksi damai bela Palestina yang digelar masyarakat kota Medan ini. Aksi ini pun diikuti oleh berbagai elemen masyarakat baik itu masyarakat umum maupun organisasi dan juga para mahasiswa. Terlihat memang saat ini bendera-bendera Tauhid juga dikibarkan selain bendera Palestina dan meminta agar negara-negara muslim turut membantu mengirimkan pasukan untuk membantu membebaskan Palestina dari kekejaman jenis Israel. Anathia Lita. Terima kasih laporan langsung dari Medan. Kita beralih ke Jawa Barat pemirsa rekan kami di Banjar. Aditya sudah mendapatkan informasinya untuk Anda. Silakan Aditya. Anathia Lita dan pemirsa aksi bela Palestina juga dilakukan oleh ribuan warga di kota Banjar, Jawa Barat. Sejak minggu pagi pukul 9 ribuan warga dari berbagai elemen ini sudah berkumpul di lapang bakti kota Banjar, Jawa Barat. Mereka mengikuti aksi bela Palestina dan mengecam aksi Zionis Israel terhadap rakyat Palestina yang mereka menurut ini sangat cuci dan diadap dan mereka menuntut agar semua serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel segera dihentikan dan pemerintah segera harus terhentangan proaktif untuk turut menghentikan aksi serangan atau aksi itu yang dilakukan oleh Zionis Israel. Setelah mereka berkumpul di lapang bakti ribuan warga ini kemudian keliling kota menggunakan kebanyakan order 2 dan order 4 untuk mengajak keluarga di kota Banjar ini mendoakan agar rakyat Palestina ini bisa segera terbebas dari penjajahan Israel dan rakyat Palestina segera bisa mendapatkan kemerintahannya. Usai keliling kota masa kemudian kembali lagi ke lapang bakti kota Banjar ini untuk melakukan doa bersama yang ditimpin oleh beberapa tokoh agama dari beberapa organisasi masyarakat yang ada di kota Banjar masa menuntut agar Israel mengelak-melakita sedangannya dan mengelak doa bersama supaya rakyat Palestina ini segera terbebas dari penjajahan Israel Anathia Liza. Terima kasih. Laporan langsung Aditya dari Banjar, Jawa Barat sebelumnya adalah laporan langsung Dovri Afandi dari Medan. Terima kasih rekan-rekan selamat bertugas kembali.